Hai tabrakan duluan bapak anggota pak iya lo yang tabrak duluan anggota ya enggak ada anggota atau anggotanya ada kartu anggotanya ayo bingung-bingung pak video ini aja, sekarang udah video juga tanya dulu iya udah, sekarang itu bapak dinas dimana kakak bapak? iya, bapak saya ini atau kakak saya ini? atau kakak saya jenderal? atau kakak saya siapa? Pomi Abraham cari iya, tapi yaudah kamu dimana siapa? bapak saya cuma merasa itu apa-apa? iya, apa-apa pertama, bapak dari kiri jalan, kesanan kamu ambil kiri jalan, gak lihat? jadi bener semua dari kiri jalan jadi bener masalah bener itu gak, gua semua kiri jalan ini lagi mudik iya, gak apa-apa terus bapak pake mobil yang bukan ini, ini ini, itu kota aja kartu wartawan saya ya kepala biro ya depannya 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 ini depannya 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 saking pintarnya sini sini oh, jurnalis oh, nih udah, gak usah pak gak usah, gak usah, gak usah, gak usah empat gak penting kok mau cari ntar eh iya bapak gak mau nanya bapaknya namanya siapa Pus pom selidiki pengendara Fortuner pelat TNI yang ngaku adik jenderal usai tabrak mobil wartawan. Dilansir dari wartakotals.com Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Majan Nugraha Gumilar menuturkan pihaknya akan mendalami dan menyelidiki pengendara mobil Fortuner berpelat nomor dinas TNI yang cekcok dengan warga di jalan dan videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial, menurut Nugraha, pelat dinas mobil itu diketahui sudah kader luarsa atau 2022. Nomor register sudah disita, kata Nugraha Gumilar kepada Kompas.com Jumat 12 April 2024. Dalam video diketahui bahwa cekcok terjadi karena adanya senggolan antar mobil. Pengendara mobil berpelat nomor dinas TNI menuduh perekam video sebagai orang yang menabrak pertama. Pengendara mobil berpelat mobil dinas TNI itu kemudian mengaku bahwa ia merupakan adik jenderal. Mabes TNI belum mengonfirmasi apakah yang bersangkutan juga merupakan anggota TNI atau bukan. Sedang dalam penyelidikan oleh puspon TNI, Ujar Nugraha. Sebelumnya diberitakan viral di medsos keributan antara pengemudi Toyota Fortuner dengan pengendar lain. Berdasarkan ulasan tribun newboker.com, peristiwa yang viral di medsos itu terjadi di tol Jakarta Cikampe, Japek, Kalo Meter 57 tanpa diketahui tanggalnya. Keributan itu viral karena pengendara mobil Toyota Fortuner tersebut menggunakan plat Mabes TNI dengan nomor Mabes TNI 843300. Keributan itu viral karena pengendara mobil Toyota Fortuner tersebut menggunakan plat Mabes TNI dengan nomor Mabes TNI 84337300. Dalam menerasi di video, pengendara Fortuner itu marah-marah usai menabrak mobil lain, hingga mengaku sebagai adik jenderal. Awalnya, pengendara Fortuner itu mengaku sebagai seanggota TNI. Kemudian, ia juga mengaku memiliki kakak seorang jenderal yang bertugas di Mabes TNI. Akun X atau Twitter, at Tante Kos, memposting video pengendara Fortuner yang marah-marah sambil membuka jendela mobilnya. Pengendara tersebut terlihat balik marah karena ditegur usai menabrak mobil milik perekam video. Lo yang tabrak duluan, kata pria berbaju hijau tersebut dikutip dari tribunewsbogor.com. Kemudian, terdengar perekam video minta diperlihatkan kartu anggota TNI. Ada nih, gue ikutan video juga ujannya kembali. Menurut akun Etante Kos, kejadian itu terjadi di kilometer 57 sebelum rest area. Kilometer 57 sebelum rest area, plat Mabes TNI mati lagi platnya. Jalan di bahu jalan, potong ke kanan nabrak malah dia yang marah-marah. Alasannya, ikutin bis jadi ke kanan. Katanya anggota dan titanya, akar tuh anggotanya. Katanya sih, ada ya tulisnya kembali. Kemudian pada video selanjutnya, terlihat pria itu sudah turun dari mobilnya. Ia juga merekam pengendara mobil yang ia tabrak menggunakan kamera ponsel. Bapak dinasnya di mana? Tanya seorang di dalam mobil. Mabes TNI, kakak saya cendral. Sony Abraham, kata pengendara Fortune itu. Rupanya, ia yang sebelumnya mengaku sebagai anggota TNI itu, kiri beralih jadi adik seorang cendral. Loh, tadi katanya anggota. Ditanya kartu anggota, katanya adik terus mendadak kakaknya yang cendral. Tulisnya lagi. Jadi yang bener yang mana cendral? Baitu ya abis nabrak, dia ke depan berhenti, mendadak terus mundur dengan sengaja nabrak mobil gue. Dengan sengaja ya, karena dia bener-bener berhenti dan mundur. Sambungnya kembali. Kemudian, pengendara itu terlihat meminta kartu tanda pengenal orang yang merekam video. Seorang di dalam mobil mengaku sebagai wartawan, foto aja kartu wartawan saya. Kepala biru ya, kata suara wanita di video. Terlihat pengendara Fortuner itu memotret tanda pengenal pemilik mobil. Oh, jurnalis, kata pengendara Fortuner tersebut. Kemudian, menurut akun itu, pengendara Fortuner tersebut juga menghilang setelah sebelumnya mengaku akan bertanggung jawab. Disimak dengan baik omongan video ini ya, dia tadi bilang cendral terus berubah jadi pengacara. Jadi pengacara apa cendral? Yaitu ada pernyataan dia mau bertanggung jawab dan gue pun sebaliknya. Tapi dia malah bablas potong kanan dengan gayanya dia dan menghilang panma ceja. Tulisnya lagi.